Mengenai topik kita ini, Sister, pada pagi kali ini membangun persaudaraan sejati. Menurut Sister, persepsi Sister sendiri tentang persaudaraan itu, seperti apa, Sister? Biasanya, apabila kita bergaul dengan orang, apabila kita bertemu dengan orang, apabila kita ada di tengah-tengah rame, kita melihat penampilan fiziknya, itu asalnya dari mana, rasnya apa, agamanya apa, latar belakangnya apa. Kita lihat penampilan orang itu dari segi fizik. Sebenarnya, selain dari fizik, ada sisi kita yang tak tertampak, yaitu pribadi kita, kemudian sikap kita, pikiran kita. Dan untuk menciptakan persaudaraan sejati, kita perlu kedua-duanya. Satu, kecocokan fizik dan kecocokan internal, yaitu dari segi pemikiran yang sama, dari segi pribadi yang sama, dari segi cita-cita hidup yang sama. Jika kita bisa menyamakan apa yang kita lihat dengan yang tak terlihat itu, kita bisa menyamakannya dalam diri seseorang. Kita lihat, orang itu mungkin bukan dari agama saya, tapi pribadinya sangat menarik bagi saya. Saya bisa cocok dengan orang itu. Maka saya pikir, sifat kita yang internal, pribadi kita yang internal itu lebih penting daripada diri kita yang eksternal. Berarti ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita lihat pertama kali itu bukan bentuk fisiknya, luarnya begitu ya, tapi bagaimana tempatnya di dalam bulu ya. Orangnya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Tapi jika kita benar-benar hening sejenak, dan kita melihat diri kita atau orang lain, biasanya kita semua inginkan yang sama. Kita mau kedamaian, kita ingin cinta kasih, kita mau hidup dalam lingkungan yang baik, kita mau pola hidup yang sederhana. Nah, maka persamaan kita yang tertampak itu jauh lebih banyak daripada persamaan kita dari segi fisik. Maka itu mereka akan rasa kebersamaan, kemudian mereka rasa harus saling cinta, harus peduli antara satu sama lain. Maka perasaan itu muncul dan tumbuh dalam dirinya, sehingga itu menjadi pribadinya ketika dia besar nanti. Sebelum kita membicarakan hubungan persaudaraan keluar begitu ya, sister, kita dengan orang lain, mungkin saya akan lebih ke keluarga kita dulu, sister. Karena sering sekali ini permasalahan hubungan saudara di dalam itu belum baik begitu, sister. Apa seharusnya yang saya lakukan agar hubungan persaudaraan saya dengan saudara-saudara kandung saya itu menjadi lebih baik begitu, sister? Adakah hal yang harus kita berdalam? Ya, ada. Kita ketika kita melihat seseorang, kita bisa melihat dengan pandangan kritis. Oh, dia tidak ada ini, atau dia malas, atau dia tidak bijaksana. Kita lihat dengan pandangan mengkritik orang itu. Tapi kita juga bisa melihat dengan pandangan mengerti, memahami, menjiwainya, sehingga kita bisa bantu dia jika dia malas. Kenapa dia malas? Adakah dia kecewa? Adakah dia kurang semangat? Apa yang saya bisa lakukan? Maka daripada kita tuding-menuding, daripada kita cari alasan, kita cari solusi. Bagaimana kita bantu. Karena akhirnya itu adalah keluarga saya, itu adalah saudara saya. Jika dia sukses, saya juga bangga. Bukan? Ya, benar sekali. Ya, daripada itu kita saling berkompetisi tidak sehat, itu menciptakan permusuhan. Lebih baik kita saling membantu mungkin, seperti itu bisa dikatakan ya, sister? Ya, benar. Ada satu hal lagi jika saudara-saudara itu sudah dewasa dan menikah. Maka mungkin pasangan hidup mereka berdua itu tidak begitu cocok dengan satu sama lain dan mereka bisa mendorong pasangan hidupnya untuk tidak bekerja sama atau tidak baik-baik dengan keluarganya. Bisa juga karena mengikuti nasihat dari pasangan hidup, yang dari keluarga lain ya, bisa ada permusuhan. Maka yang penting sekali adalah, jika itu adalah keluarga saya, apapun yang dikatakan oleh pasangan hidup, jangan jadikan itu satu alasan untuk menciptakan satu permusuhan. Karena itu pandangan pasangan hidup. Dia kan tidak tahu bagaimana dekatnya keluarga kita ini, bagaimana kita sudah membesar, bersama, dan saling mencintai. Ya, dan jika kita mengizinkan pendapat orang luar untuk menjadi sebagai duri dalam daging, itu kan bahaya. Maka yang penting, jangan menjadi terpengaruh oleh kata-kata orang, pendapat orang, walaupun orang itu sangat dekat dengan diri kita. Kita paham itu bukan orang dari keluarga kita dan kita maklumi itu, tapi kita tidak bertengkar dengan pasangan hidup dan juga tidak bertengkar dengan keluarga. Maka kita cari jalan tengah di mana dua-dua pihak itu, ya bisa dikatakan puas dan damai. Sekarang saya ingin bertanya, sister. Kalau tadi saya bertanya tentang hubungan persaudaraan kita yang ada di dalam keluarga, maka yang ingin saya tahu sekarang, kebanyakan orang berpandangan bahwa saudara itu seagama, satu ras, satu suku. Apakah pandangan seperti itu benar, sister? Itu sebenarnya tidak benar, karena jika kita percaya pada kelahiran kembali, punar bawah, kelahiran kembali, dalam badan ini kita bisa jadi orang Bali, beragama Hindu. Tapi dalam badan yang akan datang, kita bisa lahir di mana pun dan agama apapun. Maka jika kita ada pandangan luas dan pandangan jauh, kita melampaui ciri-ciri fiziknya. Tapi jika kita pandangan sempit, kita kumpulkan orang dari ras kita atau agama kita dan kita katakan kita saudara. Itu agak sempit pandangan. Maka kita bisa menjadikan pandangan kita lebih luas dan lebih positif dan lebih ada sifat toleransi. Toleransi sesat. Seperti yang sister katakan tadi, untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, antara satu sama lain kita harus meningkatkan rasa kasih sayang, rasa toleransi. Tapi untuk menciptakan pemikiran yang seperti itu terhadap orang lain yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda ras dengan kita itu sangat susah sekali sister. Apa yang harus kita lakukan agar kita selalu bisa memiliki pemikiran seperti itu sister? Sebenarnya kita bisa belajar mengubah pikiran kita bahwa yang fizik itu memang ada, tapi apapun yang bersifat fizik itu adalah sementara. Kita jiwa dalam badan dan sebagai jiwa dalam badan yang berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku, kita jiwa adalah saudara. Dan kita semua mengingat satu Tuhan, maka Tuhan yang kita ingat dan kita sembah satu. Ciptaan beliau adalah kita-kita jiwa-jiwa. Dan kita jiwa-jiwa ada dalam badan yang berbeda-beda. Maka daripada melihat badan yang berbeda-beda, kita melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang sama di bawah lindungan Tuhan yang satu. Jika kita bisa lihat itu, kita adalah satu keluarga global.